Hey guys, selamat datang di The Monster. Dan kayaknya gak banyak orang juga yang tahu dengan film yang bisa dibilang underrated ini, mengisahkan tentang serangan monster raksasa yang datang dari planet Mars, di mana kemudian muncul seorang ilmuwan yang menggunakan sebuah robot raksasa untuk menyelamatkan kota Tokyo dari serangan monster itu, meskipun dia harus menahan rasa bersalahnya akibat kematian putrinya yang disebabkan oleh robot tersebut. Pada tahun 2025, populasi bumi diceritakan telah mencapai 10 miliar penduduk. Dan pada masa itu, sumber daya bumi pun sudah berada dalam ambang batasnya. Karena itu, semua negara yang sudah mengembangkan teknologi luar angkasa, kini mulai memikirkan yang namanya mencari sumber energi baru. Yang akibatnya, umat manusia memulai proses terraforming terhadap planet Mars dengan menggunakan senjata nuklir. Proses terraforming itu ternyata berhasil. Semua media di seluruh dunia kemudian mengabarkan hal itu sebagai keberhasilan awal bagi umat manusia. Namun, apa yang baru wajib dilakukan manusia itu, rupanya malah mengungkap rahasia terbesar yang akan mendatangkan malapetaka bagi manusia nantinya. Di salah satu bagian Mars yang terkena ledakan tersebut, ditemukan sebuah benda aneh berbentuk kepompong yang kemudian diambil oleh pesawat luar angkasa Izanami. Berita tentang penemuan itu pun disebarkan kepada seluruh penduduk bumi dan menjelaskan kalau pesawat luar angkasa Izanami akan segera kembali sambil membawa benda aneh tersebut. Sementara itu, di rumahnya, seorang ilmuwan yang sudah lama pensiun yang bernama Narasaki melihat berita tentang penemuan benda aneh di planet Mars. Di sini, Narasaki dikunjungi oleh seseorang yang bernama Yoshizawa yang merupakan perwira GSDF sekaligus mantan asisten Narasaki sewaktu masih bekerja sebagai ilmuwan. Kedatangan Yoshizawa ke sini adalah pengen meminta Narasaki supaya mau kembali ke militer dan bergabung untuk mengerjakan program robotika yang tentunya bakal sangat berguna bagi manusia apalagi dengan keberhasilan proyek terraforming. Tapi sayangnya, Narasaki menolak permintaan itu. Alasannya karena dia udah gak peduli lagi sama yang namanya science dan juga teknologi. Saat Yoshizawa udah pulang, Narasaki kemudian terlihat termenung di ruangannya. Di sini, dia mengingat kembali tentang kecelakaan yang terjadi 10 tahun yang lalu di laboratorium tempat dia bekerja, yang kemudian udah mengubah hidupnya sampai sekarang. Pada saat itu, Narasaki mempunyai seorang putri yang bernama Amy. Kebetulan, Narasaki datang ke tempat kerjanya bersama dengan Amy, di mana dia menjelaskan tentang mimpinya untuk menciptakan robot yang berguna bagi kehidupan manusia. Narasaki mengatakan kalau robot buatannya itu bakal memulai tugas pertamanya untuk membantu pembangunan di planet Mars. Dan setelah dari sana, baru robot tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan manusia di bumi. Nah, Amy yang merasa kagum dengan apa yang baru jadi ceritakan ayahnya itu, kemudian bertanya tentang surat yang dikirimkannya. Narasaki lalu menjawab kalau dia belum membacanya, dan kebetulan surat itu ketinggalan di jaketnya. Nah, pada saat yang bersama Ani, terjadi kerusakan sistem yang menyebabkan sebuah tabung besar yang terpasang pada robot MI6 terlepas dan kemudian menabrak kaca pelindung, sehingga membuat Amy terbunuh dan membutakan salah satu mata Narasaki. Sejak saat itu, Narasaki sangat menyesal karena udah membuat robot terkutuk yang pada akhirnya menyebabkan anak sematawayangnya meninggal. Sampai kemudian, dia memutuskan untuk pensiun dan meninggalkan semua pekerjaannya sebagai seorang ilmuwan. Sementara itu, pesawat luar angkasa Izanami kini mulai mendekati bumi. Namun di luar dugaan, kargo yang membawa benda dari planet Mars tiba-tiba mengalami kelebihan suhu, yang kemudian menyebabkan terjadinya ledakan. Nah, kargo yang dibawa tadi terjatuh di kota Tokyo dan menyebabkan sebuah kehancuran besar. Kabar tentang isiden itu lalu mulai tersebar ke berbagai media, termasuk Narasaki yang kebetulan lagi melihatnya di televisi. Dari lokasi jatuhnya kargo, seorang reporter berita tampak menyiarkan kepulan asap yang menyelimuti area di sekitarnya. Tapi nggak lama setelahnya, tiba-tiba muncul satu sosok misterius yang langsung mengambang keluar dari kepompong, yang kemudian menembakkan sinarnya. GSDF lalu merespon dengan mengerahkan jet tempur, peluncur udal, tank, dan juga persenjataan berat lainnya. Namun bagi makhluk yang diberi nama Negadon ini, serangan itu bukanlah sebuah ancaman. Dimana Negadon yang tadi berada dalam posisi bertahan, kini melakukan serangan balik dengan menembakkan sinar energi miliknya. Sementara itu di rumahnya, Narasaki yang melihat kejadian tersebut melalui televisi menyadari kalau sosok yang dia lihat sekarang sepertinya memang merupakan ulah dari ketidaksengajaan manusia atau bisa dibilang kebodohan manusia. Yang menurut Narasaki, manusia itu selalu aja membawa dan mendatangkan bencana dengan tangan mereka sendiri. Di momen ini, Narasaki sempat melihat kembali surat milik mendiang putrinya. Yang mana setelah melihat surat itu, Narasaki seperti mendapatkan semangat yang baru. Dimana dari sana, Narasaki kemudian kembali ke laboratorium tempat dulu dia pernah bekerja. Rupanya dia ingin menebus semua kesalahan yang pernah dilakukannya dengan cara mengendarai MI-62 yang sebenarnya udah dibangun kembali berdasarkan model yang lama yaitu MI-6. Setelah berhasil mengaktifkan robot itu, Narasaki dengan cepat meluncur dan pergi menuju ke lokasi di mana Negadon berada. Nah, kabar tentang kemunculan robot di tengah kota kemudian diketahui oleh Yoshizawa yang menyadari kalau itu adalah perbuatan dari Narasaki. Yoshizawa kemudian menelpon Narasaki dan meminta penjelasan kenapa prototipe yang berusia 10 tahun itu digunakan kembali. Yang menurut Yoshizawa, robot itu kemungkinan bukanlah tandingan si monster luar angkasa. Mendengar perkataan tersebut, Narasaki jadi emosi dan meminta Yoshizawa untuk diam dan jangan banyak omong. Narasaki bahkan meminta agar Yoshizawa supaya segera mengungsi bersama dengan keluarganya ke tempat yang aman. Karena sebentar lagi pertarungan bakal segera dimulai. Negadon memulai pertarungan dengan menembakkan serangan energi yang kemudian dibalas MI6 dengan memantulkannya menggunakan bor yang ada di lengannya. Serangan balasan itu berhasil merusak dan menyebabkan Negadon tumbang. Dari sana pertarungan mereka kemudian terus berlanjut. Sampai-sampai jet tempur GSDF juga ikutan membantu. Yang mana kesempatan itu langsung dimanfaatkan MI6 untuk mencengkram Negadon. Narasaki rupanya berniat membawa monster itu keluar angkasa menggunakan tenaga roket dari MI6-2 ini. Setelah mengambang di luar angkasa, Negadon dan MI6-2 kini bersiap untuk melepaskan serangan terakhir mereka. MI6-2 memberikan semua tenaga yang dia punya ke lengan bornya yang langsung dijawab oleh Negadon dengan mengeluarkan bola energi besar. MI6-2 sanggup menahan serangan tersebut. Dan di saat-saat terakhir, Narasaki terus mendorong robot miliknya itu sampai ke ambang batasnya. Dan dia berhasil. MI6-2 melesat maju dan menusuk Negadon. Sehingga membuat monster itu lemas dan akhirnya meledak. bersama dengan MI6-2 dan juga Narasaki. Saya harap ini akan melakukan. EMI. Setelah bencana berlalu, Yoshizawa yang termendung di atas sebuah gedung menyaksikan kota Tokyo yang sepertinya sekarang udah mulai dibangun kembali. Apakah akan ada monster-monster yang lain? Atau apakah nanti manusia bakal kembali melakukan kesalahan yang sama? Tapi sayangnya film ini nggak ada kelanjutannya lagi sampai sekarang. Untuk film animasi tahun 2005, film ini bisa dibilang keren dan menghibur lah. Apalagi untuk film yang durasinya sekitar kurang dari 30 menit. Pertarungan antara monster raksasa dan robotnya itu juga lumayan. Plotnya juga oke, apalagi ditambah dengan tema eksplorasi ruang angkasanya. Kalau gitu, sekian dulu untuk video hari ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lah semua. Ciao. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax